Intro Pasca pemberitaan Puja TV terkait alat peraga kampanye Paslon Gubernur Aceh nomor urut 1 dan 2 serta Paslon Wali Kota Lusmawe nomor urut 1 sampai dengan 4 yang dipasang di kawasan terlarang di Jalan Protokol dan kawasan Kedai Cunda masih tetap terpasang dan terkesan tidak dikubris. Terkait dengan hal ini, Pan Wasli Pilkada Kota Lusmawe dan Pemko Lusmawe mengadakan rapat koordinasi dengan para tim SES dan Liaison Officer atau LO dari masing-masing Paslon Gubernur dan Wali Kota Lusmawe pada Senin 7 Oktober 2024. Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang obstrum kantor Wali Kota Lusmawe juga dihadiri unsur terkait Gakumdu dan dinas terkait lainnya. Terungkap bahwa seluruh baliho yang dipasang sebagai alat peraga tanpa mendapatkan izin dari Pemko Lusmawe. Dari hasil rapat koordinasi disepakati oleh seluruh perwakilan tim SES bahwa alat peraga kampanye akan diturunkan sendiri oleh tim Paslon masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat penertiban dilakukan oleh Pemko Lusmawe. Meskipun demikian, jika tidak diturunkan, maka pada hari Sabtu 12 Oktober akan ditertibkan oleh Pemko Lusmawe. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Maksalmina selaku asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat SEDDA Kuluk Lusmawe. Untuk baliho pampanya selama ini sampai dengan saat ini tidak ada satu orang-orang pun yang mengizinkan dihubungi pengetahuan sepatnya. Karena itu kita menghasilkan karena yang adalah Pemko Lusmawe dari Pemko Lusmawe dan kita tidak mengambil dari Pemko Lusmawe tersebut. Namun, karena sesuai dengan Pemko Lusmawe untuk penertiban, itu akan kita lakukan pada hari Sabtu ini. Sehingga diharapkan kepada seluruh LO melalui pantai politik Pemko Lusmawe sehingga APK tersebut masih bisa digunakan, itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh Pemko Lusmawe. Sementara itu, Muhammad Idris selaku Komisioner Penwasli Pilkada Pemko Lusmawe mengatakan, diadakannya rapat koordinasi untuk menindak lanjuti aturan kampanye dan juga surat dari wali kota Lusmawe terkait lokasi yang dilarang memasang atribut kampanye yang terkesan tidak dikubris oleh para tim SES, meskipun sudah diberikan surat teguran beberapa kali. Kita melaksanakan rakor tadi yang melibarkan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah kota Lusmawe dan para ILU dari semua calon, baik daripada calon wali kota dan wakil wali kota dari 4 paslon, maupun daripada calon gubernur Aceh, kedua paslon tersebut. Jadi, Alhamdulillah, dari acara tadi juga kita menyepakati, ada beberapa paslon dan seluruh paslon yang terlibat di dalam Pilkada Tahun 2024 masih ada alat peraga ataupun APK berbentuk balihu sepanduk masih terpasang di tempat-tempat yang termasuk daerah yang dilarang. Dan tadi kita semua juga sudah menyepakati di dalam rakor tersebut semua APK dalam bentuk apapun yang terpasang di daerah yang terlarang itu akan dilakukan penertiban oleh masing-masing paslon.